Bismillahirrahmanirrahim Sehingga orang-orang yang berpuasa tapi masih bermaksiat kepada Allah SWT Entah itu melakukan perbuatan dosa, berbohong, dan lain sebagainya Maka itu semua akan menghilangkan pahala puasa mereka Rasulullah SAW pernah bersabat dalam hadithnya Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan berdusta dan perbuatan berdusta Maka Allah tidak butuh dengan puasanya Sehingga ketika dia berpuasa, namun dia masih suka berbohong, dia suka bermaksiat Dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa Karena banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus Karena kita perlu bertakwa, jangan kita berbuat maksiat ketika kita sedang berpuasa Terima kasih bersama-sama Terima kasih